action Hai guys bersama saya Andri menyonyol di channelnya mentul mentul Oke guys di video kali ini saya akan coba unboxing eglare tible lamp atau lampu meja merek eglare yang saya beli di S hardware ya saya letakkan di meja saja biar lebih mudah Oke ini untuk bagian depannya ya eglare tible lamp dan ini untuk gambar lampunya jadi dalamnya akan seperti ini ini untuk keterangan spek ya Aduh sorry bergetar ya dimensi atau ukuran Oke bisa dibaca sendiri dan ini untuk bohlamnya dan untuk eglare ini tidak inkul bohlam jadi bohlamnya dijual terpisah dan untuk pitingnya menggunakan piting E27 atau piting yang biasa digunakan di rumah ya piting umum dan ini untuk keterangan voltage-nya atau voltase ya Oke dan istri saya yang akan membukanya ya saya mau nyari dulu gunting Oke langsung kita buka ya Oke yang pertama ada kertas panduan pemasangan isinya simpel tanpa ada kata-kata karena emang cara pasangnya sangat mudah sangat mudah dimengerti ya walaupun tanpa tulisan sama sekali dan selanjutnya ada dudukan tempat lampunya untuk bagian dudukannya menggunakan bahan metal yang cukup solid dengan finishing yang sangat rapi di bagian atasnya ada piting E27 piting yang sangat umum digunakan di rumah-rumah dan untuk maksimal bohlam yang dipakai adalah sebesar 40 Watt saja dan hampir saja lupa dibahas dudukannya lengkap dengan kabel switch on off dan colokan selanjutnya ada tiga buah kaki penopang yang bentuknya mirip sosis bahannya dari kayu dengan finishing yang boleh dibilang sangat-sangat rapi ya dan selanjutnya tentu saja ada kap lampunya untuk rangkanya sendiri terbuat dari besi kecil yang cukup pokok dipadukan dengan kain yang mirip-mirip bahan kain kanpas semi transparan dan tujuannya sangat jelas agar lampu di dalamnya bisa terlihat lebih elegan saat dipandang oke langsung coba dipasangkan aja ya oke akan coba saya pasangkan dengan lampu Bardi yang pernah saya review di video sebelumnya ya dan ternyata lampunya emang keren ya jangan lupa subscribe like dan komen dibawah ya